Ketika listrik sengaja diputus selama kerusuhan, Chang Ho pergi ke tempat pertemuan dan menemukan dirinya berhadapan langsung dengan teman satu selnya yang meramak. Pak Ketua Kamar Nopak, sebagai penonton kita telah melihat adegan seperti ini sebelumnya. Dan ini dejapu sekaligus tidak mengejutkan sama sekali. Seperti yang kami katakan dalam video sebelumnya, jadi sulit bagi kami untuk mempercayai apapun yang terjadi selanjutnya. Kecuali jika apa yang dikatakan Ketua Kamar sudah terbukti. Pak Ketua Kamar mengklaim dirinya adalah setikus besar dan dia menjebak Chang Ho sebagai tikus besar untuk menyelamatkan hidupnya. Ketika para PIP ingin membunuh Chang Ho karena keterlibatannya dalam kasus mereka, seseorang menyuruh tikus besar untuk menyelamatkan Chang Ho dan mengubah Chang Ho menjadi tikus besar adalah caranya. Tapi pada titik tertentu, situasi berbalik dan Chang Ho mulai menyeret tikus besar untuk jatuh. Setelah beberapa negosiasi dan beberapa ancaman, keduanya membuat rencana untuk mengeluarkan Chang Ho dari penjara, sehingga dia dapat membantu menemukan makalah dokter Seo di luar penjara. Rencananya sederhana, Chang Ho menangkap si tikus besar. Ketika para penjaga akan membunuh mereka semualah selama kerusuhan, Chang Ho menelpon Ji Ho dan menyuruhnya untuk datang dan menangkap tikus besar. Chang Ho menyerahkan Ketua Kamar kepada Jaksa serta sampel darah yang diambil Mi Ho dari para tahanan kepada Ji Ho. Dan wali kota ada di sana untuk menyaksikan semuanya itu. Chang Ho dan Mi Ho tahu, Wali kota menginginkan sampel darah tersebut, dan sejak itu mereka pun mendeklarasikan perang. Semua orang sekarang mengeluarkan kartu mereka, memperjelas bahwa darah adalah inti dari semua plot drama ini. Karena Chang Ho mengidentifikasi dan menyerahkan tikus besar yang sebenarnya, tuduhan terhadapnya dibatalkan dan dia dibebaskan. Ketenarannya juga memberikan banyak klien dan dia menyewakan terhukum super mewah, dan mulai mengenakan setelan pakaian yang berbeda setiap hari. Timnya mulai turun untuk memencahkan kasus pembunuhan dokter Seo, dan mereka memiliki sampel darah narapidana untuk melakukannya. Ternyata botol yang mereka berikan kepada Ji Ho adalah palsu. Masalah besar tentang darah dalam plot drama ini adalah bahwa Mi Ho mampu memberikan bukti dari semua hal-hal buruk yang terjadi di rumah sakit dan penjara, bahkan tanpa makalah dokter Seo di tangannya. Karena tikus besar atau ketua kamar ingin mengungkap kebenaran tentang makalah dan pembunuhan dokter Seo, Chang Ho menjadi pengacaranya. Pada konferensi first, Chang Ho menjelaskan bahwa PIP akan segera menjalani persidangan banding dan menjatuhkan para penjahat. Chang Ho berhenti sejenak untuk mengatakan bahwa ada sosok maling berkuasa di atas para PIP tersebut. Drama ini membawa kita untuk saling berhadapan antara wali kota dan Chang Ho. Chang Ho tahu wali kota Choi adalah orang yang memerintahkan ia dan istrinya untuk dibunuh, serta mengetahui keterlibatan wali kota dalam pembunuhan dokter Seo. Ada juga pertempuran yang terjadi antara pak tua dan keluarga forum NR-nya dan tim tikus besar atau mulut besar. Wali kota seperti yang kita tahu adalah musuh The Elder juga. Tetapi berpura-pura berada di sisinya untuk melakukan rencana balas dendam yang berkaitan dengan kematian kakeknya. Dengan semua elemen ini, kita memiliki pertarungan tiga arah yang berbeda sebelum menuju babak terakhir. Langkah pertama wali kota dalam perang ini adalah meminta pak tua untuk mengirimkan jaminan untuk tikus besar. Begitu dia keluar dari penjara, akan lebih mudah untuk membunuhnya. Ketika ketua kamar dibebaskan, Chang Ho membawanya ke restoran tempat dia dulu mencari napkah. Logo restoran adalah simbol geng tikus besar yang terkenal. Dan Chang Ho bertanya-tanya, bagaimana tidak ada yang bisa menangkap tikus besar ketika simbolnya sangat jelas? Sebelum Chang Ho pergi, dia akhirnya bertanya siapa seseorang yang menyuruh tikus besar untuk menyelamatkannya ketika para P.I.P. ingin membunuhnya. Jawaban ketua kamar, besok kamu kesini jam 9 malam, nanti saya kenalin. Chang Ho pergi dan saat ketua kamar Noh melihat sekeliling restorannya dan mengingat hidupnya di sana, dia membuka freezer dan bangunan meledak. Setelah berlelah-lelah menemukan Big Mouse, kita diharuskan untuk mencari Big Mouse yang lain lagi. Dan kami sudah menemukannya. Siapa lagi kalau bukan Jerry? Nantikan lanjutan update-an selanjutnya dari channel ini setiap hari. Jangan lupa subscribe ya. Kami The Rackorn, pamit undur diri. Kami The Rackorn, pamit undur diri.